Jangan lupa like, komen, dan subscribe channel youtube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Kecelakaan terjadi tepatnya di desa Punggu Beringan, kecamatan Hujan Mas Kepahyang. Diketahui dengan kejadian tersebut supir mobil dinas yang dikendarai DS menjadi korban dan melaporkan pengendaraan roda 2 AF ke pihak kepolisian Polres Kepahyang. Saat dihubungi pihak Satlantas Polres Kepahyang, membenarkan kejadian tersebut, namun dirinya belum bisa memberikan kejelasan secara langsung karena tengah berada di luar Kepahyang. Namun dari keterangan saksi mata yang melihat secara langsung kejadian tersebut Zainal mengatakan, kecelakaan terjadi karena kendaraan roda 2 melaju kencang di tikungan dan menyalip kendaraan lain dan menabrak kendaraan dinas. Kecelakaan terjadi, orangnya kan larang ini misalnya. Jadi aku tengok kan orang-orangnya kan lah banyak mobil. Cuman itulah tadi, si orang punya motor tadi dekat mobil ini jatuh itu. Oh, sudah bergerak lagi? Ya, sudah bergerak lagi. Kalau untuk yang titik? Tutur mobil? Ya, apa-apa? Itu pelat merah juga? Ya, pelat merah. Kalau untuk pengetahuan itu tidak motor dari arah mana, mobil dari arah mana? Kalau motor dari arah curup, kalau mobilnya arah dari Kepahyang. Diketahui kendaraan dinas minibus tersebut dari Provinsi Bengkulu, beriringan dengan kendaraan dinas lainnya. Hal tersebut diketahui saksi mata saat kendaraan dinas yang mengiring melakukan evakuasi lima penumpang dari mobil dinas yang terjadi kecelakaan. Alessandra, kontributor TVRI Bengkulu, melaporkan.